Oh, sebenarnya itu kejadian saya pribadi 5 tahun, 6 tahun lalu sebelum pertama kali menjadi seorang artis, bukan penyanyi. Nah, dulu tuh acaranya pilkada, karena kan kita belum tahu pilkada itu seperti apa, kawainya seperti apa. Nah, itu mungkin pejabat yang natal salah satunya. Jadi, kayak di jebak itu sih. Jadi, di jebak sama oleh LO yang undang kita di sebuah hotel. Dan memasukkan si pejabat ini, dan alhamdulillah saya bisa kabur. Ini memang udah di hotelnya banyak ya? Udah di hotel, udah di hotel kita. Cuma memang bilang ke kamar, bilangnya mau ke kamar si artis yang lain, minta answer, tapi bukan. Jadi, kalian berdua kan salah satu? Enggak, salah satu. Tapi enggak sempat curiga, mbak? Enggak, karena kan masih polos gimana sih? Saya kan dari kampung, dulu kan awal kali nyanyinya kamu ke kampung, hajata-hati hajata, nah ini ke pilkada gitu. Jadi, masih merasakan, wah gue udah jadi artis, banyak takut pengen diundang lah, pengen diundang lagi. Jadi, ya masih tanggup-tanggup aja. Nah, untuk tawaran, jangan sampaikan, enggak ada sih. Cuma itu pengalaman saya yang paling buruk ya, dan jadinya pelajaran untuk semua orang, mungkin jangan terlalu percaya, terlalu polos, harus punya. Apalagi sekarang nih, kita udah punya label dan manajemen yang bagus, jadi tiap offer ada manager, ada roadman yang menjaga kita untuk kemana-mana. Yang kita, tadi mbak, cara lolosnya seperti apa, mbak? Jadi, pas itu, dia ke toilet. Toilet, saya lari, karena kalau di daerah itu, hotelnya udah sampai yang 10 lantai, 8 lantai, cuma ada 3 lantai. Saya turun ke darurat, di tengah darurat. Kita coba terdua di kamarnya.